Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi berikutnya atau materi ke-8 mengenai homomorphisme Apa saja yang akan dibahas pada video ini adalah Definisi dari homomorphisme pada grup Sifat-sifat homomorphisme pada grup Dan yang terakhir itu tentang kolari kernel normal Definisi homomorphisme grup Pemetaan P dari suatu grup G dengan operasi bintang ke grup G komplement Dengan operasi bundaran dikatakan homomorphisme Jika P dari A dioperasikan B sama dengan P A bundaran P B Untuk semua B di dalam himpunan G Homomorphisme suatu grup ke grup yang sama dinamakan endomorphisme Misalkan homomorphisme P dari G ke G aksen Dengan identitas E didefinisikan kernel P adalah X pada himpunan G Dimana P X sama dengan identitas Kernel P dinotasikan dengan tulisan Ker Terus P gitu Kayak gini Notasi dari kernel P Ker P Lanjut Contoh satu Misalkan G X merupakan grup abelion Dimana F memetakan dari G ke G dengan F X sama dengan X N Akan ditunjukkan bahwa F suatu homomorphisme grup Pembuktiannya F X Y sama dengan X Y dikali N Sama dengan X N Y N Sama dengan F X dikali F Y Ini kan udah terbukti ya F X Y Kita ketahui Apa kan Kalau F X kan sama dengan F X N X nya diganti ke X Y jadinya X Y dikali N Karena di dalam kurung berarti bisa didistribusikan jadi X N Y N Terus X N sendiri kan sama dengan F X Y N sendiri jadinya F Y Contoh kedua Misalkan Z sama dengan bilangan bulat Bilangan bulat dari negatif tahinga 0 sampai positif tahinga Dan Z N Sampai 0 sampai bilangan bulat N-1 Misalkan pemetaan F memetakan Z ke Z N Dengan F A sama dengan A Pemetaan ini homomorphisme Karena F A plus B sama dengan A plus B Sama dengan F A plus F B Contoh definisi Contoh tiga Definisi Misal F game memetakan H adalah sebuah homomorphisme group Maka F dinamakan homomorphisme jika F injektif Epimorphisme jika F nya injektif Terus isomorphisme jika B injektif Dan automorphisme jika G sama dengan H dan F To be injektif Untuk isomorphisme sendiri Ini nanti akan dibahas pada materi berikutnya Contoh lain Contoh lain F Z memetakan 2 Z dengan F X sama dengan 2 X Ini bisa dikatakan isomorphisme Karena nanti hasilnya bakalan bijektif Terus F G memetakan ke G dengan F G sama dengan identitas Termasuk endomorphisme Terus dari G F memetakan G ke G dengan F G sama dengan G merupakan automorphisme Ya kan dari G nya udah pasti ke G Itu sama Satu ke satu, dua ke dua, tiga ke tiga Udah pasti automorphisme Teorema 10.1 Misalkan unsur dalam homomorphisme P merupakan homomorphisme dari suatu grup G ke grup G bar Dan misalkan G kecil suatu elemen dari G Impunan G, G besar Maka Satu Membawa identitas G ke identitas G bar Berarti identitas G sama G bar ini akan sama Terus V G N Kita akan sama dengan V G dikali N Untuk semua N di Z Jika order dari G berhingga Maka P G membagi hasil dari G Order G Terus kerpi adalah subgroup dari G Ini sorry nih, salah Pi A sama dengan P B Jika dan hanya jika A kerpi sama dengan B kerpi Jika PG sama dengan G aksen atau komplement Maka Pi inverse dari G aksen Sama dengan X elemen G P X sama dengan G aksen Sama dengan G kerpi Sama dengan G kerpi Teorema 10.2 Sifat subgroup di bawah homomorphisme Membiarkan Pi menjadi homomorphisme Dari grup G ke grup G bar Dan biarkan H menjadi subgroup dari G Ini Ini Kita anggap aja benar Kemudian Pi A sama dengan Pi A di mana H kecil bagian dari himpunan H Adalah subgroup dari G bar Jika H Siklik Maka Pi A juga Pasti siklik Jika H adalah bilian Maka Pi A adalah bilian Jika H normal di G Maka Pi A normal di G Jika kerpi sama dengan N Maka Pi merupakan pemetaan N Ke 1 Dari G Unto G Harusnya ada spasi Unto G Unto P G Jika order dari H sama dengan N Maka order dari pi H Membagi N Jika K bar adalah subgroup dari G bar Maka Pi inverse dari K bar Sama dengan K himpunan dari G Adalah subgroup dari G Jika K bar adalah Subgroup normal dari G bar Maka Pi inverse Dari K bar Sama dengan K juga yang bagian dari G Adalah subgroup normal dari G Jika Pi dan kerpi Sama dengan identitas Maka Pi merupakan isomorphisme Dari G ke G bar Terakhir Tentang corely kernel normal Misalkan F adalah Homomorphisme grup dari G ke G Maka core F adalah Subgroup normal dari G Contoh Contoh Perhatikan pemetaan F dari C Positif ke C Positif Yang diberikan oleh PX Sama dengan X pangkat 4 Karena X, Y pangkat 4 Sama dengan X pangkat 4, Y pangkat 4 Maka Pi adalah Homomorphisme Jelas Kerpi Sama dengan X Di mana X pangkat 4 Sama dengan 1 5 Sama dengan 1, Min 1 Koma I Koma Min I Jadi dengan sifat 5 Dari teori Mas 10.2 Kita tahu bahwa Pi adalah pemetaan 4 Min ke 1 Sekarang mari kita Cari semua elemen Yang dipetakan Ke Katakanlah 2 Tentu saja Pi Car pangkat 2 Sama dengan 2 Kemudian Berdasarkan sifat 6 Dari teorema 10.10 Himpunan semua elemen Yang memetakan Kedua adalah Patakar 2 Kerpi Sama dengan Sebagai berikut Ini ada Contohnya Akhirnya kami Verifikasi Contoh spesifik Dari Properti 3 Dari teorema 10.1 Dan sifat 2 Dan 6 Dari teorema 10.2 Misalkan H Itu Apa Siklik Dari Cos 30 derajat Ditambah I Sin 30 derajat Ini mengikuti Dari teorema Demorphis Bahwa Order dari H Sama dengan PH Siklik Pada Cos 120 derajat Plus Isin 120 derajat Dan PH Itu 3 Oke Mungkin cukup Sekian Penjelasan Dari saya Apabila Ada kata Yang kurang Jelas Dimaafkan Wabila Tafiqal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidrat